selamat datang kembali di channel geng 05 ini adalah konten movie storyline dan film yang akan saya ceritakan alurnya kali ini berjudul Jailer yah judul yang singkat pada dan mudah untuk diajak namun tidak dengan filmnya film ini berdurasi 2 jam 43 menit dan memiliki alur yang begitu rumit penjahat polisi keluarga pertemanan pengkhianatan semuanya ada di film ini dan buat kalian yang ingin tahu alur filmnya jangan kemana-mana geng 05 akan kembali setelah intro yang satu ini cerita dimulai dari seorang penjahat bernama Farma ia adalah seorang kolektor patung barang antik dan semua barang-barang berharga yang bernilai tinggi namun semua itu didapatkan dengan cara mencuri waktu itu salah satu dari ketiga anak gua Farma berhianat namun Farma menghabisi ketiga-tiganya seperti itulah kejamnya Farma cerita berpindah kepada seorang pak tua pensiunan polisi bernama Mutuvel Pandian atau yang bisa dipanggil Tiger ketika masih bertugas ketika itu Pak Pandian sedang bermain dengan cucunya tiba-tiba datanglah seorang preman yang memanggil Pak Pandian preman itu langsung menunjukkan senjata dan menyuruh Pak Pandian untuk naik ke mobil karena itu di rumahnya dan ada cucunya juga yang sedang bermain di halaman rumah Pak Pandian pun menurut dan pergi dengan preman tersebut di tempat lain seorang esi atau asisten komisaris yang bernama Arjun mendatangi tempat preman bernama Senu Senu ini adalah anak gua Farma Arjun datang untuk menangkap Senu dan ia ingin mendapatkan informasi yang lebih tentang pengiriman patung dan barang antik dari Farma Senu tidak takut dengan polisi itu dan Senu mengancam Arjun dengan ayah Arjun yang telah Senu tangkap yakni Pak Pandian Arjun yang mendengarnya hanya berkata mengapa Senu menculik ayahnya Arjun pernah mendengar seseorang memegang ekor singa karena takut pada kucing tapi Senu malah langsung memegang ekor dinosaurus Senu yang tak percaya perkataan Arjun bilang apakah Arjun pernah melihat anggota tubuh dinosaurus yang terpotong Senu langsung menelpon anak buahnya dan meminta untuk memotong tangan dinosaurus yang dimaksud Arjun akan tetapi telepon itu diangkat oleh Pak Pandian dan semua anak buah Senu sudah terkapar akhirnya Senu pun ditangkap oleh Arjun dan ditahan Arjun menanyai bos Senu tapi Senu setia pada Farma dan Arjun terus memukul Senu seorang polwan bernama Laksmi mendatangi rumah Pak Pandian Laksmi memberitahu jika esi Arjun menangkap hewan buas dan ditakutkannya itu akan membangunkan iblis akan lebih baik jika Arjun menyesuaikan diri dengan situasi yang ada Pak Pandian mengerti dan ia akan berbicara dengan anaknya Laksmi lalu pergi dan Pak Pandian berbicara dengan Arjun Pak Pandian menasehati putranya bila Arjun memiliki istri dan anak jadi jangan terlalu berani dan ikut campur terlalu jauh dalam kasus yang besar Arjun menjawab ibunya dulu selalu menasehati ayahnya begitu tapi apakah Pak Pandian pernah mendengarnya tidak dan sekarang Arjun pun tak akan berhenti lagi pula ia adalah anak dari Tiger Mutuvel Pandian Arjun lalu masuk ke rumah dan Pak Pandian hanya tersenyum melihat Arjun di suatu hari Pak Pandian sedang mengurus cucunya dan saat itu anaknya si Arjun ini melihat kalung liontin yang selalu dipakai oleh kakeknya ia menanyakan mengapa kakeknya tak pernah melepas kalung itu Pak Pandian lalu menjawab jika dahulu saat Arjun masih kecil giginya patah dan Arjun memberikan giginya karena takut giginya tak tumbuh lagi jadi Pak Pandian pun menyimpan gigi itu dan menjadikannya kalung liontin Pak Pandian sedang membeli sayuran dan tiba-tiba ada mobil yang mengarah pada Pak Pandian Pak Pandian terlihat ketakutan dan ia menjatuhkan toma dan wortel yang ia beli pemilik mobil yang bernama Fimal bilang itu sudah kesekian kalinya ia hampir menabrak Pak Pandian dan Pak tua itu masih saja ketakutan Pak Pandian bilang bisa saja Fimal benar-benar menabraknya jadi itu wajar bila ia takut di rumah Pak Pandian menelpon Arjun tapi nomornya tak aktif dikepolisian Arjun juga menghilang Pak Pandian pun khawatir kepada putranya kepolisian memberikan pernyataan bila hal itu jarang terjadi sinyal terakhir dari ponsel Arjun berada di sebuah jembatan dan dikatakan mungkin Arjun stres karena datang terlambat dan bunuh diri Pak Pandian yang mendengar alasan konyol polisi hanya pergi dan ia mendetangi tempat Senu Senu bilang ia telah memperingati esi Arjun dan setelahnya ia bercanda dengan anak buahnya Pak Pandian pun pergi di rumah tim investigasi datang dan menanyai ibu dan istri Arjun Pak Pandian yang baru pulang berbicara dengan Laksmi Laksmi berkata kepolisian telah menjadikan kasus hilangnya Arjun menjadi kasus penuh diri dan sebenarnya Arjun bukanlah orang yang akan melakukan hal seperti itu Pak Pandian pasti tahu seperti apa Departemen mereka dan mungkin Departemen tahu apa yang terjadi dengan Arjun tapi mereka diam saja karena mereka juga terlibat dengan kasusnya Laksmi bilang jika Arjun pasti telah tiada Ibu dan istri Arjun langsung menangis kepergian Arjun tak bisa diterima oleh Pak Pandian Pak Pandian pun segera berubah menjadi Tiger Tiger yang merupakan panggilan Pandian dahulu bersiap-siap untuk pergi tak seperti biasanya yang bersikap seperti orang tua biasa yang selalu bermain dengan cucunya Pandian saat itu sangat tegas dan ia keluar rumah di tengah malam Pandian berjalan dan datanglah Fimal dengan mobilnya ke arah Pandian dengan kecepatan yang tinggi akan tetapi Pandian diam saja dan tak bereaksi Fimal yang melihatnya heran karena Pandian tak seperti biasanya Fimal bilang ada apa dengan Pandian biasanya ia akan ketakutan tapi sekarang malah terdiam seperti batu Pandian menjawab suasana hatinya sedang tak baik dan ia menyuruh Fimal untuk pergi Pandian bilang ia ingin menemui seseorang Fimal lalu memberikan tumpangan dan ia akan mengantarkan Pak Pandian Pak Pandian bertanya apakah Fimal yakin mau mengantarnya Fimal mengatakan agar Pak Pandian tak takut ia tak akan memukul Pandian justru ia akan memukul Pandian bila tak masuk ke mobil Pandian pun masuk ke mobil Fimal dan meminta untuk diantarkan ke tempat Senu saat sampai di rumah Senu Senu sedang teleponan dan tiba-tiba Senu melihat Pandian yang berdiri di depan pintu rumahnya Senu menanyakan bagaimana apakah Pandian telah menemukan dinosaurus kecilnya Pandian hanya tersenyum Pandian langsung menghabisi Senu dan Pandian mengambil sesuatu dari rumah itu agar seolah-olah terjadi perampokan Pandian pun meminta Fimal untuk membantunya membawa barang di dalam karung dan saat mereka membuang barang itu ke sungai ada noda darah di tangan Fimal Fimal pun menanyakan apa yang tadi mereka buang dan apa yang telah Pandian lakukan Pandian menjawab ia baru saja menghabisi seorang yang membunuh putranya Pandian baru saja balas dendam Fimal yang sebelumnya selalu bersikap tengil pada Pandian langsung ketakutan dan ia bilang mengapa Pandian membawanya ke dalam masalah tersebut Pandian berkata mau bagaimana lagi sebelumnya Fimal yang mau ikut dan Fimal juga selalu membuatnya cengkel Fimal lalu bilang ia tak ingat memangnya apa yang telah ia lakukan sebelumnya pada keesokan harinya Pandian menjemput cucunya pulang sekolah saat itu anak Arjun meminta es krim dan Pandian pun membelinya tiba-tiba datanglah seseorang dan ia mengeluarkan kolok dan hendak menyerang cucu Pandian Pandian berhasil menyelamatkan cucunya dan setelahnya Pandian ditelepon oleh Farma Farma berkata jika Pandian memang berhasil menyelamatkan cucunya hari itu tapi Farma akan terus mengejar seluruh keluarga Pandian dan menghabisinya hal itu dikarenakan Pandian sudah menghabisi Senu Farma tak bisa membiarkan hal itu bisa-bisa citranya buruk dan tak akan ditakuti orang-orang nantinya Pandian memikirkan keluarganya dan tak mau terjadi sesuatu pada mereka akhirnya di malam hari Pandian menelpon Farma dan dengan rendah hati Pandian meminta maaf ia meminta agar masalah mereka cukup berhenti sampai di sana saja namun Farma tak mau ia akan bales dendam dan menghabisi cucu Pandian menantunya istrinya dan yang terakhir Pandian tentunya Farma serius dan bilang ia melakukan semua ini bukan karena hobi tapi 100% profesional Farma menutup teleponnya dan Pandian terdiam sepertinya memang tak ada jalan lain seseorang yang menyerang anak Arjun siang tadi sedang bersama temannya mereka pergi ke sebuah kedai dan ternyata di kedai itu ada Pandian dua preman itu lalu mengikuti Pandian dan mengancam Pandian Pandian diam saja dan ia hanya berjalan ke sebuah tempat ternyata Pandian menuju ke mobil Vimal yang terparkir dua preman itu membicarakan tentang menantu Pandian yang cantik preman itu lalu berniat menghabisi Pandian akan tetapi tiba-tiba saja Pandian mengambil kolok di mobil Vimal dan ia langsung menghabisi preman yang menyerang cucunya siang tadi Vimal pun melihat secara langsung bagaimana Pandian membunuh dua preman tersebut selanjutnya di pagi hari Pandian terdiam di depan rumahnya istrinya datang dan Pandian mengatakan pada istrinya jika sejak kepergian Arjun Pandian tak bisa tidur dan sepertinya ia memiliki masalah mental ia selalu merasa takut Pandian lalu dibawa oleh istrinya dan menantunya ke dokter pikiran namun dokter itu bilang jika melihat pak Pandian ia tak melihat ada rasa takut sama sekali siapa yang mengatakan hal itu tanya dokter istri pak Pandian menjawab jika suaminya sendiri yang bilang ia ketakutan dokter pikiran itu lalu mengerti dan ia meminta agar berbicara berdua saja dengan pak Pandian ketika itu pak Pandian bilang pada dokter pikiran jika ia telah menghabisi beberapa orang dan ia tak mau keluarganya tahu ia memiliki pekerjaan yang harus diurus dan ia ingin keluarganya tinggal dulu di tempat dokter pikiran itu ia ingin agar keluarganya aman dokter pikiran itu mengerti dan mau menurut pada Pandian dokter itu mengatakan pada keluarga Pandian jika Pandian memiliki masalah mental yang serius dan ia menyarankan agar mereka menetap dulu di tempat tersebut untuk terapi setelah menitipkan keluarganya di rumah sakit jiwa Pandian pergi ke Banglor dan menemui teman lamanya yang merupakan seorang gangster bernama Narasimha Narasimha menyambut Pandian dengan baik dan terlihat ia sangat menghormati mantan kepala polisi itu Pandian langsung ke intinya bila ia membutuhkan bantuan dari Narasimha Narasimha pun mengerti permasalahan temannya dan ia memberikan 4 orang sniper yang merupakan anak buah Narasimha paling terampil dan paling setia Narasimha memerintahkan anak buahnya untuk melayani Pandian dan menjadikannya bos mereka Pandian langsung membawa ke 4 anak buah Narasimha plus 1 pelawak yang gak guna dan gak bisa apa-apa juga setelahnya Pandian menangkap salah satu anak buah Senu dan mengancam anak buah Senu itu pun membocorkan informasi tentang pengiriman patung setelah mendapat informasinya Fimal memegang patung di pinggir jalan untuk menjebak para anak buah Farma ketika itu sebuah truk berhenti dan memakan umpannya anak buah Pandian memasangkan tali pada casis truk tersebut patung yang dipegang oleh Fimal diambil oleh anak buah Farma dan bahkan Fimal pun ikut dinaikkan ke truk truk itu berjalan dan Pandian sekitar 1 km di depan truk yang tengah melaju berdiri dan terdiam truk pembawa patung itu bukannya berhenti tapi malah menancap gas dan ngebut tapi tiba-tiba tali yang terikat dengan casis truk habis dan mentok truk itu pun langsung jungkir balik setelahnya Pandian berhasil mengamankan patung-patung bernilai jutaan tersebut di rumah sakit siwa Farma datang dengan anak buahnya dan mereka mencari keluarga Pandian tentunya Farma mengancam dan dokter itu pun memberitahu ruangan yang ditempati oleh keluarga Pandian Farma melakukan video call dengan Pandian dan ingin memperlihatkan bagaimana ia mengebisi semua keluarga Pandian namun Pandian bersikap biasa saja dan tenang-tenang saja Pandian lalu memperlihatkan patung-patung Farma dan mengancam awalnya Farma terkejut dan kesal tapi kehilangan uang jutaan tak masalah baginya dan ia akan tetap menghabisi semua keluarga Pandian namun Pandian langsung berkata ia akan mengambil kiriman ke Hiderapat besok dan minggu depan dari Mudurai ternyata Pandian telah mengetahui seluruh pengiriman patung-patung milik Farma dan ia mengancam akan menyita seluruh patung Farma yang artinya kehancuran Farma ada di tangan Pandian Farma pun langsung meminta maaf dan meminta agar masalah mereka cukup sampai di sana saja Farma meminta agar Pandian tak mengganggu bisnis patungnya dan Farma berjanji ia tak akan mengganggu keluarga Pandian oh tidak semudah itu Farma Pandian meminta agar Farma mengemis terlebih dahulu kepada istrinya dan meminta 10 rupiah maka Pandian akan membiarkan Farma dan tak akan mengganggunya lagi Farma menurut ia mendatangi ruangan keluarga Pandian dan meminta 10 rupiah kepada istri Pandian namun istri Pandian tak mau memberi 10 rupiahnya dan mungkin mengira jika Farma adalah salah satu pasien di rumah sakit jiwa tersebut kan tetapi cucu Pandian yang masih polos langsung memberikan 10 rupiah dan setelahnya Farma pergi bertemu dengan Pandian saat itu Farma memberikan 10 rupiahnya dan masalah mereka berdua cukup sampai di sana saja Pandian yang mengerti watak orang seperti Farma yang tak akan mungkin menerpati janjinya mengerjai Farma Pandian memerintahkan Farma untuk melakukan ini dan itu Farma hanya menurut saja dan akhirnya Farma pun dibiarkan pergi oleh Pandian Pandian membawa keluarganya kembali pulang ke rumah di markasnya Farma menelpon seseorang bernama Kamdev untuk menghabisi sebuah keluarga di malam hari Pandian sedang tertidur dan tiba-tiba ponselnya berdering Pandian mendapatkan pesan dan selanjutnya ia langsung menyembunyikan cucunya dan memanggil istri bersama menantunya saat itu mereka bertiga duduk di meja makan dan Pandian menjelaskan jika akan ada orang yang datang untuk membunuh mereka Pandian meminta istri dan menantunya untuk duduk saja dan jangan berdiri para orang kiriman Farma datang dan mereka menuju ke arah Pandian dan hendak menyerang tapi tiba-tiba orang pertama yang ingin menyerang Pandian langsung jatuh terkapar terkena headshot ternyata anak buah Pandian yang diberikan Narasimha telah bersiaga dan keempat sniper itu pun menembaki orang-orang yang dikirim Farma istri Pandian dan menantunya terkejut dengan hal yang sedang terjadi di rumah mereka beberapa orang kiriman Farma ingin kabur tapi tetap saja mereka ditembak oleh sniper tidak ada jalan untuk kembali satu persatu orang kiriman Farma terbunuh semuanya istri dan menantu Pandian masih sok dengan hal yang terjadi dan bagaimana sifat asli dari Pandian kini Pandian pun tak perlu lagi berpura-pura seperti pak tua pada umumnya dan memperlihatkan dirinya yang sebenarnya di keesokan harinya Farma ditelepon oleh Kamdev dan Kamdev bilang ciketak satu pun anak buahnya selamat tadi malam Farma berkata dengan tersenyum apakah Kamdev mengirim anak buah yang lemah sehingga mereka semua terbunuh Kamdev mengoreksi bila orang yang mereka serang lebih kuat dan apabila Kamdev mengetahui sebelumnya jika Pandian adalah targetnya maka Kamdev tak akan mengirim anak buahnya Farma bilang tak masalah bila Kamdev tak mau mengirim anak buahnya lagi ia telah meminta 100 anak buah Sikander Singh dari Punjab untuk datang dan menghabisi Pandian Kamdev berkata ia percaya akan hal itu tapi apakah Farma yakin anak buah Sikander datang untuk menghabisi Pandian atau malah mereka datang untuk Farma Kamdev bilang ciketak percaya coba saja telepon Sikander Farma pun menelpon Sikander namun Sikander malah menolak panggilannya Kamdev menceritakan bagaimana kejam dan tegasnya Pak Tiger Pandian ketika bertugas dahulu Dahulu Pak Pandian menjadi kepala penjara dan semua tahanan takut dan tak ada yang berani pada Pak Pandian Jika pun ada yang mencoba melawan maka tahanan itu akan dihukum oleh Pak Pandian Hukumannya pun tak main-main dan begitu mengerikan Semua tahanan begitu menghormati Pak Pandian dan mereka akan memberikan pelayanan terbaik untuk kepala penjara tersebut Itu sebabnya Kamdev yang saat itu juga berada di penjara menghormati Pandian hingga sampai saat ini bahkan Kamdev masih menaruh rasa hormatnya Jadi Pandian memiliki banyak koneksi dan para gangster begitu takut dan menghormati Pak Pandian Dari Narasimah di Banglor, Sikander Singh dari Punjab dan tentunya Kamdev Mereka tak akan berani melawan Pandian Dan setelah menceritakan itu semua Kamdev menutup teleponnya Lalu datanglah Pak Pandian dan para anak buah Sikander yang dari tadi stay di tempat Farma mengikuti Pak Pandian dan mereka semua ada di pihak Pak Pandian Farma tak berkutik, ia tak menyangka jika Pandian begitu kuat dan memiliki latar belakang yang mematikan Pandian menghampiri Farma dan Pandian langsung menendang Farma hingga terpental Pandian menahan Farma dengan kakinya dan berniat menghabisi Farma untuk menyelesaikan semuanya Farma memohon agar ia diberi satu kesempatan untuk menelpon seseorang Pandian Tiger lalu tertawa dan bilang Panggillah siapapun, bahkan ayahmu tak akan bisa menyelamatkan, ucap Pandian Farma langsung mengambil ponsel dan ia menghubungi anak buahnya Farma langsung tersenyum dan memperlihatkan siapa yang ia hubungi Di sana ada Arjun yang disekap oleh Farma Pandian langsung terdiam mengetahui putranya masih hidup Pandian lalu merubah pikirannya dan ingin berunding dengan Farma Pandian ingin Farma melepaskan Arjun Dan Pandian tak akan mengurus masalah apapun tentang Farma Ia akan membiarkan Farma hidup dan tak akan mengganggu bisnis patung Farma Farma tak mau seperti itu saja Ia akan melepaskan Arjun Tapi dengan syarat agar Pandian memberikannya mahkota antik Pada abad ke-16 yang disimpan di kuil Andara Pandian harus mencurinya untuk Farma Dan setelahnya Pandian bisa menukar mahkota itu dengan Arjun Pandian lalu pergi ke Kavali Andara Pradesh Dan menemui kenalannya Ia ingin mendapatkan informasi tentang mahkota yang disimpan di kuil Andara Teman Pandian itu pun memberitahu informasi yang ia ketahui Ia bilang jika mahkota itu dijaga dengan sangat ketat Ada banyak orang yang berusaha mencurinya dan semuanya ditangkap Dan dipenjara dalam penjara rahasia Mahkota ini adalah harta nasional Bahkan untuk melihatnya secara langsung Selain presiden dan perdana menteri Hanya lima orang yang punya akses ke sana Salah satunya seorang aktor dan komedian bernama Blasmohan Pandian pun mengincar Blasmohan untuk dimanfaatkan Pandian lalu menghubungi Farma Dan ia setuju untuk mencuri mahkotanya demi Arjun kembali Tapi Pandian meminta waktu selama tiga bulan Farma lalu memiliki syarat yakni Ia akan mengirim anak buahnya untuk mengawasi Pandian Selama pencurian mahkota tersebut Pandian dan anak buahnya pergi ke Haiderapat Di sana mereka terus mencari informasi tentang Blasmohan Dan cara mencuri mahkotanya Setelah dua bulan mengintai Mereka mendapat informasi jika Blasmohan menyukai seorang aktris bernama Kamna Tetapi Kamna malah suka pada direktor film Blasmohan yang bernama Balu Bagaimana hal itu terjadi? Jadi si Blasmohan ini sering memberikan hadiah mahal pada Kamna Dan Blasmohan menyuruh Balu untuk memberikannya pada Kamna Akan tetapi Balu selalu mengakui barang-barang itu pemberiannya sendiri Dan akhirnya Kamna dan Balu saling jatuh cinta Setelah syuting selesai Kamna menuju ke kamar Balu Akan tetapi di kamar Balu ada anak buah Pandian yang bersiaga Kamna pun melanjutkan jalannya dan tak jadi masuk ke kamar Balu Kamna yang berbicara dengan Balu di telpon Memberitahu jika ada pintu kamar yang terbuka tepat di depan kamar Balu Jadi ia tak bisa masuk dan apabila pintu itu terus terbuka Maka Kamna akan kembali ke kamarnya Balu lalu keluar dan menanyakan Mengapa pintu kamar di depannya terus terbuka Yang meminta agar pintunya ditutup Anak buah Pandian langsung mengatakan Ia akan terus membuka pintunya sehingga Buka menetak akan bisa masuk ke kamar Balu Jika Balu ingin anak buah Pandian menutup pintu mereka Agar Kamna bisa masuk ke kamar Balu Maka Balu harus menemui buah mereka terlebih dahulu Balu pun akhirnya menemui Pandian Dan Pandian langsung mengatakan yang ia inginkan Pandian menyuruh Balu untuk membuat film tentang pencurian mahkota di kuil Andara Dan dengan begitu Pandian bisa mencuri mahkota tersebut Jika tidak tentunya rahasia Balu tentang Kamna akan dibocorkan pada Blasmohan Akhirnya Balu dan Blasmohan akan membuat film itu Dan Blasmohan yang merupakan salah satu penjaga suci mahkota disinkan untuk masuk ke ruangan mahkota itu disimpan Kru Blasmohan mengukur ruangan itu untuk dibuat duplikasinya Dan memotret untuk menyemakan benda-benda apa saja yang ada disana Saat itu ada dua anak dua pharma yang ikut bersama kru Blasmohan Dan mereka tergagum-gagum melihat mahkota dari abad ke-16 tersebut Mereka menghubungi pharma dan mengatakan bagaimana indahnya harta nasional India itu Pharma hanya terdiam tak sabar mendapatkan mahkota impiannya Pandian pergi ke Mumbai dan menemui seorang gangster bernama Matthew Pandian yang sebelumnya telah memberitahu rencananya untuk mencuri mahkota diberitahu oleh Matthew Jika sampai pandian tertangkap maka tak mungkin ia akan melihat matahari seperti hari ini Dan sebaliknya orang yang menyuruh pandian mencuri mahkota itu sangat mudah untuk dihabisi Matthew menunjukkan rekaman di mana pharma sedang bersantai Jika pandian menginginkannya pharma bisa ditembak saat itu juga dari tiga arah berbeda Dua anak buah pharma yang ada di sana gugup Dan hanya melihat betapa kuatnya seorang pandian tiger Pandian bilang ia tak mau hal itu Seperti yang ia katakan sebelumnya bila anaknya yakni Arjun ada bersama pharma Jadi pandian akan tetap kerencana awal yakni mencuri mahkota dari abad ke-16 Matthew bisa mengerti dan ia berkata bagaimana jika mereka menghabisi dahulu dua orang ini Dan di layar memperlihatkan rekaman dua anak buah pharma yang terus mengintai pandian Dua anak buah pandian yang melihat layar belum sadar Bila yang dimaksud Matthew adalah mereka Mereka terus melihat rekaman diri mereka sendiri Dan saat mereka sadar mereka ketakutan dan salah satunya izin ke toilet Matthew lalu memperlihatkan senjata yang ia miliki dan pandian berterima kasih Bilas Mohan mulai melakukan syuting dan ia mengambil mahkota tiruan yang dibuat semirip mungkin dengan aslinya Bukan hanya mahkota tapi ruangan itu juga dibuat sangat mirip dengan yang ada di kuil Setelah itu pandian mengambil rekamannya dari balu Dan ia meminta seorang hacker dan memintanya untuk memasukkannya ke dalam CCTV di perangkat serta karun kuil andara Hacker itu tak mau melakukannya itu adalah hal yang salah Pandian langsung memberikan uang 5 laks dan hacker itu pun melakukan perintah pandian pastinya Rekaman saat Bilas Mohan syuting dan menukar mahkota itu dilihat oleh petugas pengawas kamera di kuil andara Sehingga petugas itu mengira bila mahkota di kuil telah ditukar oleh Bilas Mohan CBI lalu datang ke rumah Bilas Mohan dan meminta agar mahkotanya dikembalikan Bilas Mohan kebingungan dan tak tahu apa-apa Petugas CBI memperlihatkan rekaman CCTV di perangkat kuil yang memperlihatkan Bilas Mohan menukar mahkotanya Pilihan satu-satunya adalah Bilas Mohan memberikan mahkota yang kemarin ia ambil untuk memeriksa keasliannya Anak buah Pandian lalu menyuruh anak buah Farma untuk melihat dan mengecek apakah petugas CBI-nya asli Anak buah Farma itu pun langsung pergi menemui petugas CBI dan meminta kartu ID CBI-nya Petugas itu memberikan kartu ID miliknya dan saat itu anak buah Farma bertanya Apa yang tertulis di kartunya? Ternyata ia tak bisa membaca dan ia hanya membuang waktu para petugas CBI Alhasil anak buah Farma itu ditangkap dan dibawa ke kantor CBI Di malam hari anak buah Farma dilepaskan oleh CBI dan ia langsung menelpon bosnya Ia memberitahu jika mereka benar-benar petugas CBI asli dan para perwira sedang mendiskusikan mahkota yang dicuri Anak buah Farma itu pikir jika mahkotanya memang telah dicuri dan keluar dari kuil Andara Di sebuah jalan, mahkota yang diambil dari rumah Bilas Mohan dijaga oleh sebuah tim pasukan khusus Mahkota itu akan dibawa ke sebuah tempat untuk diuji keasliannya Namun tiba-tiba tim pasukan khusus itu diserang oleh pandian dan anak buahnya Mereka menembak dari jarak jauh Terjadi adu sniper antara anak buah pandian dan tim pasukan khusus Anak buah pandian yang bernama Panju tertembak di lengan hingga akhirnya terkena headshot Dua anak buah Farma melihatnya Para anak buah pandian terus menembak dan menghabisi para tentara pasukan khusus satu per satu Namun mereka adalah tim pasukan khusus Mereka juga memiliki kemampuan yang hebat Sehingga dua anak buah pandian yang lainnya juga tertembak dan tewas Pandian mengendari mobil anti peluru dan menuju ke tim pasukan khusus Ia lalu menembak dengan senapan mesin dan menghabisi beberapa pasukan khusus Hingga tersisa satu orang yakni kapten tim pasukan tersebut Pandian berjalan menuju ke kapten itu dan sialnya bagi si kapten pelurunya habis Pandian pun menembak si kapten Dan selanjutnya pandian berhasil mendapatkan mahkota harta nasional dari abad ke-16 Yang sebenarnya itu hanyalah duplikatnya saja Karena yang asli aman-aman saja dan tak pernah dicuri Namun dari petugas CBI asli hingga bagu tembak yang menewaskan banyak tentara dan anak buah pandian Memberikan kesan nyata bagi dua anak buah Farma Bila mahkota yang ada di depan mereka memang asli Pandian lalu menelpon Farma dan meminta agar Arjun dibebaskan Sementara dua anak buah Farma yang saat ini bersamanya Akan membawa mahkota itu kepada Farma Farma pun akan melakukan sesuai dengan kesepakatan mereka Dua anak buah Farma itu pergi membawa mahkota dan setelahnya pandian berbicara lewat radio Jika drama telah selesai Para anak buah pandian dan seluruh tim pasukan khusus langsung bangun Ternyata tim pasukan khusus itu ada di pihak yang sama dengan pandian Dan semua buku tembak tadi hanyalah pura-pura Dengan menggunakan efek darah yang telah mereka pasang di tubuh mereka sebelumnya Pandian berterima kasih pada kapten tim pasukan khusus Dan setelahnya kapten tim itu memimpin pasukannya untuk memberikan hormat pada pandian Tiger Blas Mohan ditelepon oleh CBI dan mereka mengatakan Jika mahkota di kuil telah diperiksa dan ternyata itu asli Blas Mohan menangis Tapi bukan karena tuduhan pencurian mahkotanya Tapi karena ia sudah mengetahui tentang Kama dan direktur filmnya Mohan sangat marah dan ia mengarahkan pistol pada balu Tiba-tiba Kamna datang dan ia melindungi balu Ia siap ditembak oleh Mohan Mohan lalu bilang jika selama ini ia telah memberi banyak hadiah pada Kamna Dan sekarang ia memberikan Kamna pada balu sebagai hadiah Mohan membiarkan Kamna bersama balu dan menyuruh mereka pergi Di tempat Farma Arjun dikeluarkan dari penjaranya Dan saat itu Arjun meminta pada Farma untuk membagi dua mahkota itu Arjun mengajak Farma untuk bekerja sama Farma tak mau dan memangnya untuk apa ia bekerja sama dengan Arjun Ia tak memerlukan bantuan Arjun Arjun kemudian bilang jika ayahnya bisa mencuri mahkota itu Maka ia pasti juga bisa mengambilnya lagi dari Farma Namun Pandian memiliki kelemahan yakni Arjun itu sendiri Arjun akan mengalihkan perhatian ayahnya dan mereka berdua bisa memiliki mahkotanya bersama Anak buah Farma berkata jika yang dikatakan Arjun itu benar Ia telah melihat secara langsung kehebatan Pandian Dan yang paling baik untuk Farma adalah bekerja sama dengan Arjun Farma akhirnya setuju Pandian melihat semuanya Ternyata di mahkota palsu itu telah dipasang kamera dan penyadap Pandian pun sangat sedih mengetahui kebenaran tentang Arjun Terlebih setelah semua yang ia lakukan untuk menyelamatkan anaknya tersebut Istri Pandian menelpon dan mengatakan mereka akan pergi ke kuil Untuk memperingati ulang tahun Arjun besok Apakah Pandian tak akan pulang? Pandian menutup teleponnya dan ia hanya tertawa Pada keesokan harinya Arjun dibebaskan dan pergi ke tempat ayahnya Arjun pun meminta untuk pulang ke rumah Akan tetapi Pandian tak mau pulang ke rumah karena Arjun baru saja diculik oleh geng yang berbahaya Takutnya keluarga mereka terancam Mereka akan pergi menemui di GP terlebih dahulu Dan Arjun bisa menceritakan semua yang terjadi Dan setelah mereka berhasil melacak dan menangkap Farma beserta anak buahnya Saat itu baru mereka bisa pulang Arjun hanya mengiakan dan ia ingin istirahat Saat Arjun ingin masuk ke kamar Pandian bertanya pada anaknya apakah Arjun ingin mengatakan sesuatu Arjun bilang ia sudah menceritakan semuanya Farma ditelepon oleh seseorang dan saat itu ia memanggil anak buahnya yang sebelumnya mengawasi Pandian dan membawa mahkotanya Seseorang ditelepon bilang mahkotanya palsu dan Farma pun langsung menghabisi kedua anak buahnya itu Arjun lalu berbicara dengan ayahnya dan meminta izin untuk pergi Pandian pun membiarkan Arjun pergi tapi sebelumnya Pandian bertanya apakah ada yang ingin Arjun katakan Arjun kembali menjawab ia sudah menceritakan semuanya Arjun pergi menemui Farma saat itu Farma memberitahu dua hal Pertama mahkota yang dikirim ayah Arjun palsu Dan yang kedua ada kamera di perlian mahkota yang artinya Ayah Arjun menyaksikan semua yang terjadi di tempat itu kemarin Farma bilang ia sudah ada di atas Pandian Ia sudah memindahkan semua patung miliknya Dan rencananya kali ini adalah menghabisi seluruh keluarga Pandian dimulai dari Arjun Farma mengangkat senjatanya namun tiba-tiba datanglah Pandian dan pasukannya Mereka menembak seluruh anak buah Farma tapi tidak dengan Farma Pandian bertarung dengan beberapa anak buah Farma dan terlihat bagaimana kemampuan Pandian yang membuat Farma tertiam ketakutan Pandian ingin melenyapkan Farma dengan cara yang lain Tapi lagi-lagi Farma menggunakan secara licik Ia memperlihatkan anak buahnya yang ada di rumah Pandian Namun Pandian bisa saja dan ia malah duduk Pandian berkata ada orang ketiga di sana Lalu datanglah Narasimha di rumah Pandian Narasimha lalu duduk bersama istri dan menantu Pandian Narasimha memberikan kode dan dua anak buah Farma langsung ditembak dari berbagai arah Istri dan menantu Pandian yang pernah mengalami situasi yang sama tak terkejut Anak buah Pandian lalu memperlihatkan truk yang membawa patung Farma Dicegat oleh Matthew Dan tiga truk itu jungkir balik Farma hanya tertawa dan kembali mengancam dengan kata-kata omong kosong Pandian tak peduli dan ia memasukkan Farma ke dalam tong yang biasa Farma gunakan untuk menghabisi seorang Lalu cairan yang sangat berbahaya dimasukkan ke dalam tong itu Dan akhirnya Farma merasakan bagaimana rasanya orang yang ia habisi dengan cara seperti itu Pandian lalu bilang pada Arjun Setidaknya kini Arjun bisa mengatakan sesuatu kepadanya Ayah dan anak itu lalu berbicara berdua di sebuah tempat Waktu itu Arjun meminta maaf dan diberikan kesempatan Tentunya karena itu anaknya Pandian pun akan memaafkan Arjun Tetapi Arjun harus menyerahkan diri dan mengakui kejahatannya Arjun tak mau melakukannya Ia berpikir jika hanya ayahnya saja yang mengetahui kejahatannya Jadi Arjun mengarahkan senjata pada ayahnya sendiri Dan ia meminta maaf untuk itu Pandian melepaskan kacamatanya dan memberikan kode Dan langsung saja sebuah peluru mengenai tubuh Arjun Pandian lalu berjalan pergi Dan Arjun ditembaki oleh sniper Pandian cukup sedih karena ia sendiri yang harus membunuh Arjun Pandian melepaskan Leontine yang merupakan kenangannya bersama Arjun waktu kecil Dan membuangnya sambil mengingat masa lalu Ending yang membagongkan Ajib, aneh Tapi begitulah film ini berakhir Baiklah teman, terima kasih sudah menonton Gang 05 sejauh ini Itu saja yang dapat saya ceritakan Kita ketemu lagi di video berikutnya Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!